selamat menikmati selamat siang semuanya atau selamat malam bagi teman-teman sahabat Haji Kanapan dimanapun saat ini berada yang sedang menonton video kali ini, saya lagi antrian di drive-thru di Starbucks ini guys jadi sesekali kalau ada rejeki ya saya biasa main ke Starbucks untuk ya cari kopi, sebenarnya bukan kopi ya, salah satu favorit saya di Starbucks itu sebenarnya bukan kopi sih tapi saya suka ada refreshner, jadi kayak apa ya, kayak semacam minuman segar yang flavornya itu, ada strawberry ada mango dragon fruit ini sudah menarik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sepanjang jalan yang salah lewati ini ini namanya access road atau feeder road ini guys jadi access road atau feeder road itu adalah jalan alternative di sepanjang pinggiran jalan tol kalau di Amerika, kita menyebutnya sebagai access road atau feeder road Nah saya berada di pinggirannya Ini alternatif yang sangat murah Karena kita tidak perlu membayar tol Tapi kita bisa melewati Sepanjang pinggiran jalan tol tadi Tapi itu saja dengan kecepatan yang lebih terbatas ya Kalau di jalan tol seperti di Indonesia juga Bahwa Kecepatan bisa maksimal disana Tapi kalau di Viderot Kita harus melewati limit yang ditentukan I can't believe you're here Can't get any worse No No I just wanna get out of here I find it so hard to breathe Cause when you get too close I lose my weight and I freeze Nah seperti yang barusan kalian lihat itu Saya masuk di gerbang tol Yang mana ada dua pilihan untuk sistem pembayarannya Kita bisa membayar cash Yang sebelah kanan yang warnanya biru tadi Dan yang sebelah kiri tadi ada alternatif yang namanya EasyTech Jadi EasyTech itu semacam kayak apa ya Kartu langganan yang mana bahwa Kita hanya di charge Atau di takih setiap bulannya Sesuai dengan penggunaan Seberapa sering Kita melewati jalan tol Jadi mumpung kita lagi di jalan ini Saya ingin sedikit sharing Cerita tentang apa ya Mungkin saya akan cerita tentang mobil-mobil ini guys ya Karena seperti yang kalian lihat disini Bahwa Kalian tentu saja Melihat berbagai macam Jenis dan merk mobil yang di Amerika Sebagian besar orang-orang Amerika itu Sebenarnya masih sangat menyukai Mobil-mobil produk Jepang nih guys Bukan berarti bahwa Produk Amerika mereka tidak suka Mereka suka Tapi kalau kita melihat persentase Bahwa Mobil-mobil produk Jepang itu Tetap menjadi favorit Terutama mobil-mobil kecil ya Sementara untuk mereka Para pecinta mobil-mobil sebesar Kayak truck Dan sebagainya Itu mereka menyukai Mobil-mobil produk Amerika Seperti Chevrolet Nah hal yang cukup menarik disini Bahwa Di state Texas Atau di provinsi Texas Di tempat saya tinggal disini Itu Banyak sekali orang yang menggunakan truck Jadi itu salah satu ciri khas Bahwa orang-orang Texas itu Suka Bawa mobil besar Kemudian kayak mobil-mobil mewah yang lain Kayak Volvo Kayak Mercedes Benz Kayak Apa ya Jaguar Ferrari Apakah mereka juga banyak Banyak sih Cuman kalau dibandingkan dengan Mobil-mobil produk Jepang tadi Ya tetap masih Jauh ya Bagi juga bahwa Tidak semua Orang di Amerika itu Mampu untuk Memiliki mobil-mobil yang mewah juga Jadi mereka pun juga Sebenarnya Mampunya Membuat mobil standar Nah ini Yang mobil sebelah Kanan yang truck Baru sana lewat ini Toyota Tundra Nah seperti kalian lihat ini Sebelum saya masuk Gerbang tol Ada pilihan Easy tech Exact coin Dan Change made Itu artinya bahwa Kita diberikan Tiga pilihan Sebelum masuk Gerbang tol Kita bisa menggunakan Easy tech Yaitu langganan setiap bulan Seperti Saya ini langganan Setiap bulan nih guys Jadi nanti saya hanya Akan ditagih Setiap akhir bulan Sesuai dengan seberapa Sering saya melewati Jalan tol Kemudian yang hijau Itu exact coin Itu Jadi kita Kayak melempar coin Itu jumlahnya Sudah dipastikan Jadi jangan sampai kurang Kalau lebih juga boleh Gak apa-apa Nah yang biru Itu ada petugasnya Yang akan memberikan Uang kecil Jadi uang kembali Yang kecil itu Salah satu alasan Kenapa orang-orang Amerika Itu sangat mencintai Mobil-mobil produk Jepang Karena Sistem engine Atau sistem Mesinnya itu Sangat Halus Dan itu lebih awet Nah mobil-mobil Amerika itu Fisiknya saja Yang lebih kokoh Jadi kayak Kerangkanya itu Lebih kuat Cuman Untuk Engine-nya Atau untuk Mesinnya Itu tidak sebagus Mobil-mobil Jepang Makanya kenapa Jadi bagi mereka yang Suka untuk mengendarai Mobil truck Karena alasannya Secara fisik Memang lebih kokoh Lebih kuat Selamat menikmati Terima kasih telah menonton ini saya penasaran nih, kasih ini semacam apa ya perumahan baru ini guys ini bukan perumahan tempat aku ini penasaran ini baru ini kayaknya baru dibangun dan tidak atau belum semua rumah itu terjual ini bisa kalian lihat ini guys, rumah-rumah disini itu ya kecil-kecil dan lihat nih tempat parkirnya pun juga sangat kecil karena saking kecilnya pun juga untuk parkir aja sangat terbatas gak tahu hanya berapa unit yang ada di di komuniti rumah ini tapi bagusnya seperti kalian lihat di depan setiap rumah ini disediakan tempat sampah nih guys yang mana saya pernah bercerita bahwa petugas kebersihan itu mengambil sampah-sampah itu setiap hari Selasa dan Jumat jadi seminggu dua kali ini saya belum pernah masuk sih makanya saya penasaran nih ini nah ini rumah yang sedang dibangun ini guys ini kayak individual ini kayaknya developernya itu individual nah seperti kalian lihat ini rumah-rumah ini semua terbuat dari kayu ini kayu kayu-kayu semua nih guys ini rumah alternatif yang sangat sederhana sebenarnya saya yakin ini kamarnya mungkin sekitar atau mungkin sekitar tiga ya dan ini kayaknya harganya cukup murah ini sebenarnya oh ternyata ini disebutkan bahwa harga perumahan ini mulai dari dua ratusan ribu yes delari guys kalian pernah saya ajak jalan-jalan bukan jalan-jalan yang kapan minggu itu saya ajak kalian untuk ini ya naik apa itu saya skuter nah kali ini sebelum masuk ke rumah saya ajak untuk putar-putar pakai mobil dulu nah jika kalian perhatikan sebelah kanan ini ada force shell jadi rumah ini untuk dijual jadi sistemnya adalah memasang kayak apa ya ini kayak papan begini jadi siapapun bisa menghubungi agen rumah ini jika kalian tertarik bisa menghubungi saya hahaha nah di sebelah kiri ini guys ini perlu saya ceritakan adalah spot bagi para tamu atau bagi para pemilik rumah disini yang mana mereka misalnya punya ekstra mobil dan tidak cukup diparkir di garasi rumah mereka nah itu ada semacam spot untuk parkir jadi sekarang akan berhubungi guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ok Terima kasih telah menonton!